Dua rumah warga terbakar di Dusun Talaki, Desa Pokang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Minggu, 26 Mei 2024. Kebakaran rumah tersebut sekitar pukul 20.40 wita. Kebakaran rumah ini diduga akibat korsrating listrik hingga membuat rumah hangus di lalap si jago merah. Firdaus menuturkan, rumah yang terbakar itu hanya di bagian dapur yang ludes. Beruntung karena warga sekitar langsung berupaya memadamkan api. Kemudian dalam kondisi hujan deras sehingga apinya tidak cepat membesar. Akibat kejadian tersebut perabot rumah korban ikut terbakar, kerugian korban ditaksir jutaan rupiah. Berapa rumah? Ini, 2 kakai. Ini, 2 rumah. 2 rumah? Iya. Yang palingan. Sekitar jam berapa? Sekitar jam 8.30. Kejadian, eh apa? Penyebabnya apa? Nah, ini yang belum ditahu anunya ini. Kita tahu penyebabnya ini. Karena dengarnya di gudanya katanya Pak Di. Iya. Karena ditanya tadi yang punya rumah bilang, apa, mungkin posilating misteri itu gak benar. Jadi 2 rumah kena ini? Iya, 2 rumah. Apanya bagian dapur atau depan? Bagian dapur. Bagian dapur. Tapi enggak ada di korban jiwa apa ini? Enggak ada di. Tapi cepat padam? Ya, cepat padam karena entusiasnya masyarakat. Oh, langsung padam kena. Jadi apa yang kerugiannya di sekitar berapa? Nah, ini enggak ditahu. Berapa juta kira-kira kerugiannya? Ini rencannya. Oh iya. Tapi jutaan lah. Iya. Kalau pakaiannya kan yang habis masa kompor, dipas, tangki, tangki cas. Jangan lal Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.